Sementara itu di Riau, seorang pekerja perkebunan kelapa sawit tewas diterkam Harimau Sumatera. Jaset korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sebelumnya korban bernama Samino dilaporkan hilang saat menyemprot tanaman pada Jumat 25 Juni lalu. Namun hingga Minggu 27 Juni korban tak keujung pulang. Korban akhirnya ditemukan pada selasa 29 Juni dalam kondisi tak bernyawa. Tim Penyelamat Harimau Sumatera BBK SD Riau memasang kamera untuk memantau keberadaan Harimau. Menurut mereka, lokasi ditemukan korban memang kawasan habitat Harimau Sumatera. Petugas meminta masyarakat tak mengambil langkah anarkis karena Harimau merupakan satwa dilindungi. Masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri, tidak mengambil tindakan yang anarkis terhadap satwa, khususnya Harimau yang berada di sana. Landscape Senepis merupakan area hutan rawa gambut dengan luas 322.900 hektare. Namun tingginya laju alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit membuat habitat Harimau Sumatera itu terganggu. Tim Liputan CNN Indonesia